Halo guys, ketemu lagi bersama gue Andrew di channel Digital Time pastinya. Hari ini gue akan membawakan topik yang ringan, tapi kenyataannya sedikit banyak, hal ini mempengaruhi para watch entusias dalam menyukai itu brand-brand tertentu yang dikatakan jahil sama gue, atau usil ya. Mungkin kalian bertanya-tanya topik apa sih ini sebenarnya, usilnya bagaimana? Jadi gini, fenomena ini menurut gue dibuat secara sengaja oleh brand-brand besar atau terkenal yang di samping ini. Brand yang terkenal di kalangan orang awam, dan juga ada brand yang terkenal hanya di kalangan para watch entusias saja. Sebagian dari para watch entusias merasa tidak suka banget dengan hal ini ya, mereka ada yang jadi kecewa banget, jadi akhirnya mereka nggak mau beli lagi dari brand itu. karena hal ini. Tapi beberapa orang juga yang lain menganggap ini sesuatu yang maklum aja lah. Kayak gue juga menganggapnya, ini sih cuma diusilin, dan itu tidak terlalu membuat gue jadi nggak suka sih. Ya udahlah, cuma-cuma sedikit. Oke, kita langsung bahas aja pertama-tama dari Orient dulu guys. Orient ini terkenalnya mungkin lebih ke para watch entusias saja ya. Di sini ada satu model yang baru dirilis itu pada tahun 2023, Orient Mako yang ukurannya lebih kecil, yaitu 40 mm ya. Jadi di bawah sana guys, di chaptering menit di bawah sana itu sangat tidak rapih penampakannya ya. Tapi kalau di warna ini nggak gitu kelihatan, karena warnanya agak gelap sedangkan chapteringnya hitam. Kita lihat di warna-warna lainnya. Nah, tapi gue sudah close up yang gue bilang jahil itu guys. Tapi ini jahilnya keterlaluan kalau menurut gue ini. Sangat jelas terlihat kalau sudah kita punya jamnya. Dan kalau udah punya jamnya, udah tahu di situ tidak rapih ya pasti akan kelihatan kan. Nah, pertamanya gue nyangka ini sebagai suatu kesalahan. Tapi kenapa sampai sekarang, udah sekian lama ya, udah setahunan gitu. Mereka tidak perbaiki guys. Ya, dijual aja begitu. Dan mereka juga tahu kalau mereka akan tetap laku produknya walaupun begini. Ya, gue juga sebenarnya suka sih ya. Yang paling gue suka adalah warna ungu ya. Dan warna ungu itu menurut gue paling aman sih. Karena warnanya agak gelap, sedangkan chapteringnya warnanya hitam. Kalau warna-warna yang lainnya ini gue nggak mau beli sih. Cukup parah sih, gue agak kecewa sih dengan ini. Oke, sebelum gue lanjut, gue akan perkenalkan dulu ya. Di sini ada 4 buah jam. Dari sebelah kiri itu Seiko Monster. Kemudian yang kedua adalah Zelos. Yang ketiga dan keempat itu adalah micro brand lain yang namanya belum terlalu terkenal. Seperti Seiko dan Zelos. Jadi yang ketiga itu adalah Seikos. Yang keempat itu Spinnaker. Spinnaker sebenarnya udah cukup lumayan terkenal ya. Cuman kelasnya tuh beda dengan Zelos guys. Jadi kelasnya dia affordable micro brand ya. Tapi kalau Zelos itu dia udah suka muncul. Kalau misalnya di pedagang-pedagang jam luksuri itu suka ada Zelos tuh. Jadi memang kelasnya lebih tinggi dan juga lebih limited guys. Jadi lebih dicari, lebih diburu oleh kolektor gitu. Karena dia tuh kalau di mainstream brand itu mirip seperti Rolex guys. Kenapa miripnya itu? Karena baru begitu dirilis model-model yang favoritnya, warna-warna yang bagus-bagusnya itu dalam hitungan menit tuh sudah habis di website guys. Jadi makanya kenapa Zelos jadi terkenal dan sangat dicari lah ya oleh para watch enthusiasts. Nah sekarang kita lihat satu per satu ya mulai dari Seiko dulu. Kejadian ini sudah sangat unung dari dulu-dulu. Kalau Seiko Diver ada misalignment di marker angka 12-nya. Dan itu kelihatan. Kalau ini gue sih reaksinya ketawa aja guys. Karena jika kita bandingkan dengan keseluruhan desainnya, hal ini jadi tidak ada artinya. Gak seperti yang orient tadi, cukup mengganggu pemandangan waktu kita menikmati jamnya. Gue juga menemukan di angka 6 ini, gue balik jamnya ya. Ini lebih tidak kentara lagi. Apalagi jika kita lihat di mata telanjang. Sekarang kita lihat yang Zelos. Kalau ini kejadiannya di pinggir kanan sampai dengan ke bawah. Walaupun jika di close up begini terlihat cukup jelas. Tapi kalau di mata telanjang tidak seberapa mengganggu. Karena tekstur dial yang sangat mencolok dengan sunburst-nya yang kuat. Terus juga letaknya di pinggir sampai dengan ke bawah. Bukan di angka 12. Ini bukan gue aja yang bilang. Tapi youtuber di luar sana bahkan ada yang bilang misalignment-nya di bagian bezel angka 12. Oh iya, ini fitur tanggalnya sempurna guys. Tapi sayangnya posisinya terlalu ke dalam. Jadi seringkali tampak misalignment. Karena bayangan di sekelilingnya yang tinggi. Beralih ke merek Sikos. Gue tidak menemukan misalignment di minute tracker. Semuanya sempurna. Dia belum berani usil guys. Karena belum waktunya mungkin. Gue yakin zelos waktu awal-awal juga pastinya bagus kayak gini. Waktu belum naik down. Sekarang spinnaker. Kalau gue lihat juga sempurna di bagian tengah ke atas. Tapi di angka 6 ini gue baru tau guys. Waktu gue persiapin konten ini. Dan menurut gue ini mungkin bukan usil guys. Tapi kesalahan kecil. Kalau tidak di close up kayak gini. Sama sekali tidak mengganggu. Yang mengganggu itu adalah fitur tanggal. Memang ini spinnaker belum sanggup bikin fitur tanggal yang bagus. Ini kan spinnaker generasi awal guys. Tahun 2020. Oh iya, gue mau nambahin ya. Untuk satu contoh lagi yang Seiko punya. Ini gue ambil dari online ya. Ini kalian kalau kita lihat. Ini Seiko dengan nomor reference SPB191J1. Yang disebut Seiko Shogun. Nah, kita lihat bukan hanya pada marker angka 12 saja. Tapi di angka 11 pun dan di angka 1 pun nampaknya semua ikut bergeser guys. Jadi ini lebih jahil lagi guys. Dan kalau kita lihat ya, harga dari jam tangan ini itu tiga kali lipat daripada harga yang Seiko Monster yang tadi yang punya gue guys. Jadi katanya ya, ini gue denger-denger cerita yang di harga-harga segini itu Seiko suka. Bikin tuh ada yang perfect sekali, gak ada masalah. Tapi ada juga yang kayak gini guys. Jadi itu seperti untung-untungan juga gitu dapetnya gitu. Waduh, ini bener-bener paling jahil ya Seiko itu. Sekarang kita lanjutkan di contoh yang terakhir. Sekarang kali ini jam Swiss guys. Tech Hoyer yang segitu terkenal. Dia mengeluarkan model limited edition Carrera Crono Sprint X-Force. Nah, gue pernah mendengar di Youtube luar sana kalau misalnya model ini tuh ada misalignment. Nah, makanya gue cek aja langsung ke website-nya dan ternyata begini adanya. Waduh, ini bener-bener. Dia keluarin di limited edition. Menurut gue ini usil guys. Bener gak? Karena tidak pernah ada di produk-produk Tech Hoyer sebelumnya yang punya masalah kayak gini guys. Jadi, pertama-tama dari brand Jepang, Seiko itu pelopornya. Menular ke micro brand. Kemudian menular lagi ke jam Swiss. Waduh, ini bener-bener deh. Kalau menurut gue jelas usil guys. Coba menurut kalian bagaimana? Tolong tulis di kolom komentar ya. Nanti kita diskusikan. Silahkan like dan subscribe bagi kalian yang belum. Sampai ketemu di kolom komentar dan di video berikutnya. Bye.